Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas sahabat-sahabat tuser Kembali lagi dengan channel Suprih Hadi Ini saya akan berbagi pengalaman Tentang TV Polytron 21 in Muslim Maaf sekali lagi ini TV lemparan dari user ya Ini tabung beda ya Jadi yang dibawa cuma mesin saja Dengan gejala TV ini dihidupkan Hidup tidak lama Resistor 180 ohm Kebakar atau motong Nah disini Tadi saya tidak sempat langsung video Karena tadi ditungguin usernya ya Jadi ini gejala ketika dihidupkan R 180 ohm langsung kebakar Jadi Tadi saya langsung ke TKP Tidak sempat video Ini R 180 ohm nya Sudah saya ganti ya Ini ya Ini sudah saya ganti 180 ohm ini di R 517 Ya R 517 R 517 Dengan nilai 180 ohm Jadi Sempat saya ganti Saya hidupkan TV hidup Quarveritron Langsung Quarjin Jadi kemabul gitu ya Nah disini Tadi Tadi tidak sempat saya Posting Anda video lagi Langsung saja saya ganti Jadi Penyebab Seringnya kebakar R 180 Itu banyak sebab ya Teman-teman Jadi Bisa memang TV tuh kayak hidup Sering mutung Sering kebakar Disebabkan konspek dari SC SMD Satu kedua kalinya Bisa Strum over Bisa kebakar Dan mati itu sendiri ya Dengan C28 TR ini Kamu bilang Sama C28 C28 berapa gitu Ya Dan Tapi ketika kali ini TV ini Disebabkan Ada Kerusakan Pada Dioda Dioda Zener Eh maaf Dioda Jangan nomor seri D510 Ya Ketika kita ukur D tersebut Normal ya Tidak ada Cacat-cacatnya Tapi Langsung saja Kita ganti D510 Nih Longkodingnya D510 Satu ampere Ya Dengan Kita ganti Dengan D Mohon maaf Sempat terpotong Tadi ya Sempat ada tamu ya Ya Kembali lagi Jadi Jadi Tadi Penyebab R180 Sering kebakar Jadi Disini Saya dapatkan D510 Ya Nomor Udd510 Satu ampere Ini ya Satu ampere Dan saya ganti Dan saya ganti Pakai D D103 Ya itu banyak Dijual Toko-toko ya Nomor seri D103 Untuk Pengganti D510 D103 Tidak Saya ulangi lagi penyebab R180 kebakar itu banyak sebab ya teman-teman jadi memang bisa shot dari IC itu sendiri atau stromover atau dioda zener ini bisa ya ini dioda zener ya kalau ini shot bisa mengakibatkan keusahakan pada R itu sendiri dan transitor ini tapi untuk TV ini beda ya teman-teman jadi ketika kita hidupkan TV hidup butuh berapa detik R180 kebakar ya kebakar merah gitu jadi begitu-begitu terus kalau kita keganti R180 terbakar terus jadi penyebab R itu kebakar yaitu D510 itu ya jadi gak usah panjang-panjang lebar langsung kita ganti saja dioda itu kita tes oke itu saja sedikit pengalaman dari saya menangani TV Politron R180 sering kebakar sedikit lagi mohon dukungannya yang belum subscribe-subscribe like komen dan share-nya semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh